Teman-teman, tahukah Anda apa itu Ethereum 2? Ini adalah roadmap panjang yang dilakukan Ethereum yang tujuannya adalah meningkatkan kemampuan mengolah transaksi per detik dan sekaligus mempertahankan keamanan blockchain dengan mengubah mekanisme konsensus proof of work menjadi proof of stake. Proses jangka panjang ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2019 dan pertama kali fase pertama di launching 1 Desember 2020. Tapi 2 fase masih harus dilalui per hari ini dan full release tidak akan bisa lebih cepat dari akhir 2023. Saat ini tahap yang akan dilewati adalah fase merge mainnet dengan Ethereum 2 beacon chain yang memungkinkan staking secara sepenuhnya. Sebenarnya apa yang menjadi alasan dilakukan perubahan mekanisme konsensus dari proof of work ke proof of stake pada Ethereum? Lalu tahapan apa saja yang sudah dilalui dan masih akan dilalui dalam proses akhir perjalanan menuju Ethereum 2? Dalam beberapa menit ke depan saya akan mengupasnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Adi dan saya host channel ini, Crypto Cryptoon. Channel ini selalu berisi informasi-informasi seputar proyek-proyek kripto, prediksi pasar kripto, dan pengetahuan dasar soal kriptografi dan blockchain. Semua informasi di sini adalah untuk tujuan wisata ilmu, bukan nasihat profesional apapun, untuk melakukan investasi apalagi spekulasi apapun. Saya mengajak semua pemirsa channel ini yang berminat untuk belajar bersama-sama mengenai dunia kripto untuk bergabung bersama klub kami. Caranya mudah saja dan gratis. Cukup memberikan dukungan pada channel ini dengan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar Anda senantiasa mendapatkan update mengenai konten-konten terbaru kami. Lalu bila Anda merasakan manfaat dari channel ini, bagikan ya ke teman-teman Anda, ini akan sangat membantu perkembangan dunia kripto. Baiklah, mari kita mulai. Ethereum sebagai pelopor blockchain smart contract pertama di dunia, telah berhasil mendorong penggunaan internet pada umumnya dan blockchain pada khususnya ke arah fungsi yang lebih luas penggunaannya. Tidak seperti blockchain layer dasar yang lain di eranya, yang saat itu semuanya juga menggunakan mekanisme konsensus proof of work seperti bitcoin, dodge, litecoin, dan lain-lain, yang hanya berfungsi sebagai sarana untuk alat tukar atau pembayaran dan pengiriman aset saja. Lebih dari itu, Ethereum dapat digunakan untuk kegunaan yang luas, mulai dari platform keuangan seperti simpan pinjam, perdagangan derivatif, kontrak-kontrak perdagangan, sampai ke pembuatan objek-objek digital. Dengan arsitektur blockchain ini yang dapat di-coveling, serta difungsikan secara customized sesuai dengan keinginan masing-masing, setiap orang dapat membuat platform di dalam blockchain Ethereum ini. Itulah kenapa banyak sekali platform yang menggunakan Ethereum sebagai fondasi platform mereka. Platform market desentral seperti Uniswap, Susiswap adalah contoh di antara 200 lebih DeFi saat ini di dalam ekosistem Ethereum. Bahkan dulu di tahun 2017, blockchain-blockchain besar seperti Binance dan Tron juga sempat dibuat di dalam Ethereum sebelum mereka melakukan migrasi sendiri ke dalam blockchain masing-masing. Tahun 2022 ini, Kronos pun sudah membuat blockchain mereka sendiri setelah sebelumnya mereka membuat dalam Ethereum. Siba yang dibuat di dalam Ethereum juga akan migrasi ke blockchain mereka sendiri satu hari nanti. Singkat kata, lewat Ethereum inilah banyak lahir blockchain besar, sehingga tidak berlebihan, Ethereum disebut sebagai pelopor blockchain smart kontrak. Langkah inovatif Ethereum yang dinakodai Vitalik Buterin ini selalu menjadi acuan di dunia kripto. Bahkan Bitcoin, sekalipun sebagai kripto dengan valuasi pasar terbesar saat ini, sekitar 2 kali lipat Ethereum, sekarang juga mempunyai smart kontrak DeFi dengan bekerjasama dengan blockchain stacks, serta Lightning Network mereka. Protokol taproot pada Bitcoin ini baru dimulai November 2021 dan saat ini berkembang pesat. Mengenai taproot protokol akan saya ceritakan dalam konten-konten saya berikutnya. Mengenai cara kerja Bitcoin dan proof of work, teman-teman bisa melihat konten saya pada link yang saya berikan di kanan atas layar Anda saat ini. Pengguna Ethereum saat ini sudah begitu banyak, sehingga blockchain ini ibarat sebuah kota yang sudah penuh sesak dengan penduduk yang padat. Padahal jalanannya masih sangat sempit, akibatnya kemacetan di mana-mana dan waktu untuk perjalanan jadi panjang. Demikianlah gambaran mengenai blockchain Ethereum. Belum lagi ada yang main srobot, dalam hal ini siapa pengguna Ethereum yang membayar gas fee lebih mahal akan didahulukan. Membuat makin lengkap berita orang-orang yang hanya memindahkan uang sejumlah kecil dan tidak mungkin membayar biaya transfer atau gas fee yang terlampau tinggi. Lalu masalah lainnya adalah proof of work yang juga menjadi mekanisme konsensus Ethereum dengan bahasanya Dagger Hesmoto juga tak kalah ramainya. Mining Ethereum menjadi pilihan paling menguntungkan beberapa tahun terakhir bagi miner individu bermodal biasa setelah mining Bitcoin sudah hampir mustahil dilakukan bagi miner bermodal sedikit. Semua ini seperti pedang bermata dua, bagus tapi banyak juga kejelekannya. Seperti yang diutarakan oleh Vitalik mengenai blockchain trilema, yaitu bahwa desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas adalah tiga hal yang saling tarik menarik. Yang satu akan mengorbankan yang lain. Jumlah miner banyak artinya blockchain makin aman. Karena makin sulit blockchain ini dimanipulasi oleh penjahat, ibaratnya sebuah bangunan kokoh yang pintunya ada ribuan kunci yang kuncinya disebar ke ribuan orang pula. Perlu upaya besar untuk mengumpulkan kunci-kunci itu bersama untuk membuka pintu itu. Inilah yang disebut kekuatan desentralisasi, pembagian kewenangan ke sebanyak mungkin orang. Lalu apa kerugian desentralisasi dengan banyak kunci yang disebar tadi? Ya tentu saja untuk memproses transaksi kan kita harus membuka kuncinya. Dalam hal ini validasi transaksi dan mencatat transaksinya akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan kunci yang lebih sedikit. Lagipula, proof of work ini pastinya akan makan energi besar untuk memprosesnya, karena perlu alat-alat tertentu. Mining Ethereum menggunakan grafik processing unit komputer, yang biasanya juga digunakan untuk desainer grafis dan pemain game PC. Listrik yang besar ini yang sering dijadikan sasaran tembak bagi aktivis lingkungan soal pemanasan global. Padahal aktivis ini sering tidak bisa berhitung berapa banyak listrik yang dibuang di mesin-mesin ATM bank-bank di seluruh dunia tiap jamnya. Belum lagi berapa banyak biaya dikorbankan untuk konsumsi energi teller bank di seluruh dunia, termasuk waktu untuk remittersnya. Dan berapa besar listrik dikorbankan saat bank beroperasi di seluruh dunia, termasuk biaya perjalanan pulang-pergi kantor dan rumah. Kembali ke proof of work, biaya untuk validasi transaksi karena lambat tadi, menaikkan biaya karena dalam blockchain Ethereum, gas fee bisa disetel. Kita bisa setel bergantung seberapa cepat permintaan transaksi kita ingin diselesaikan. Makin cepat kita bisa setel gas fee lebih tinggi, maka kemungkinan besar akan didahulukan. Jadi tiga alasan inilah kenapa menurut Vitalik, Ethereum harus direnovasi arsitekturnya, supaya lebih cepat, tetap aman, dan lebih murah. Tapi tentunya para miner yang akan dikorbankan, karena investasi alat mereka akan makin tidak menguntungkan dan akan menuju sia-sia nantinya. Berikut ini perjalanan menuju Ethereum 2. Tahap pertama adalah Beacon Chain, sudah dimulai sejak 1 Desember 2020. Beacon Chain ini memungkinkan staking Ethereum ke dalam blockchain Ethereum yang akan disiapkan untuk proof of stake, terpisah dari Ethereum mainnet mereka. Ini ibarat dua blockchain yang berjalan paralel bersamaan. Tahap kedua disebut Merge, yang baru-baru ini dimulai. Fase Merge ini menggabungkan Beacon Chain tadi dengan Ethereum mainnet. Lalu tahap ketiga adalah Shared Chains, yang akan memegang permainan kunci untuk peningkatan kecepatan transaksi dalam network Ethereum. Dalam Shared Chains ini, Ethereum tidak lagi bekerja dengan satu blockchain, tapi dengan 64 chains baru bersama-sama. Ini berarti dalam perspektif untuk menjalankan node Ethereum akan lebih mudah karena makin sedikit data yang disimpan dalam mesin. Bentuk utuh Ethereum yang baru akan ada sekitar 2023. Mengapa saya menggunakan istilah bentuk utuh Ethereum? Ini karena istilah Ethereum 2 oleh tim developer yayasan Ethereum sendiri direvisi. Ethereum adalah tetap Ethereum. Penomoran 1 dan 2 adalah misinterpretasi kekeliruan. Ini bukan blockchain yang benar-benar baru, tapi proses upgrade. Ethereum 2, seharusnya disebut IF 2 atau Serenity, akan berisi layer konsensus yang menjamin peralatan yang berkontribusi pada jaringan, mematuhi peraturan. Mengenai apa itu konsensus dan peraturan atau protokol, teman-teman bisa menonton konten saya tentang itu yang linknya saya berikan di kanan atas layar Anda saat ini. IF 1 di lain pihak akan tetap berfungsi sebagai layer pelaksana atau execution layer tempat smart kontrak dan peraturan network berada. Bila kita lihat dan pelajari sebenarnya teknologi yang akan diterapkan oleh IF 2 dengan 64 chains dalam satu blockchain, bukan barang baru lagi. Karena blockchain generasi baru sudah menggunakannya, semisal para chainsnya Polkadot, para timenya Rose, dan chain webnya Kadena. Beda arsitektur? Mungkin ya dari sisi teknis, tapi konsep besarnya sama, yaitu menggunakan multiple chains bersamaan, bukan satu chain dalam blockchain. Mengenai blockchain Kadena, teman-teman bisa menontonnya di link yang saya berikan di kanan atas layar Anda. Saat Ethereum baru nanti telah berfungsi penuh, diharapkan 100 ribu transaksi per detik dapat dieksekusi bersamaan, dan meski mengganti POW dengan POS, jumlah validator akan ditetapkan dalam jumlah fantastis dibandingkan dengan validator blockchain POS lainnya, yaitu sebanyak 16.384 validator tersebar di seluruh dunia. Teknologi serupa saat ini menggunakan multiple chains juga bisa teman-teman pelajari pada blockchain Oasis atau Rose, yang linknya saya taruh di kanan atas layar Anda saat ini. Roadmap masih panjang di antara tiap fase IF 2 ini, karena blockchain harus terus beroperasi tanpa henti dan data baru terus masuk dan harus dicatat. Tidak boleh ada yang terlewat, bila itu terjadi akan menimbulkan fork pada blockchain. Kesalahan sekecil apapun akan dibayar mahal seperti yang pernah terjadi pada fork Ethereum dan Ethereum Classic di tahun 2017, yang mana saat itu DAO token Ethereum mengalami serangan 51%. Saat itu sebagian besar pendukung Ethereum setuju untuk menghapus catatan transaksi yang dilakukan oleh peretas setelah serangan 51% itu terjadi. Sedangkan sebagian kecil pendukung tidak setuju untuk menghapus catatan transaksi itu karena menurut mereka itu harus tertulis apa adanya. Maka terjadilah fork dua kubu ini. Kubu yang setuju menghapus tetap menjadi blockchain Ethereum, sedangkan kubu yang lain menjadi Ethereum Classic. Sejumlah tes terus dilakukan dan diimplementasi secara bertahap untuk menghindari kesalahan. Metode peningkatan kecepatan dengan ZK Rollups dijalankan mulai Juni 2020 dan dijalankan hingga kini sebelum menuju short chains. Lalu London Hartford dan EIP-1559 di Agustus 2021 juga telah dimulai yang tujuannya menerapkan transaction fee baru. Sedangkan gas fee transaksi tidak akan diberikan pada para miner seperti dulu lagi, tapi di-burn, dilenyapkan sehingga akan mengurangi jumlah Ethereum dan menimbulkan efek deflasi yang akan mendongkrak harga Ethereum. Kemudian ada bomb kesulitan atau difficulty bomb yang akan diterapkan agar miner makin kesulit mendapatkan hadiah Ethereum lagi. Sebagai penggantinya, validasi transaksi adalah dengan staking, yaitu menempatkan sejumlah Ethereum. Hadiah menempatkan Ethereum sejumlah tertentu dan periode waktu tertentu adalah diberi keistimewaan menjadi validator blockchain Ethereum dan untuk setiap blok baru yang berhasil dihasilkan dari staking, mereka mendapatkan imbalan Ethereum baru. Jadi disinilah efek inflasi dan deflasi melakukan perimbangan satu sama lainnya. Mari kita simpulkan pembicaraan kita pada konten kali ini. Semua antusiasme pasar kripto mengikuti perkembangan perubahan Ethereum dari proof of work menjadi proof of stake pada sebuah blockchain aktif adalah suatu langkah yang besar. Dan ini diharapkan oleh seluruh pendukung kripto dan teknologi blockchain menjadi jalan keluar bagi blockchain-blockchain POW yang lain yang masih menggunakan sistem enkripsi yang memerlukan energi luar biasa besar untuk mencapai konsensus setiap transaksi seperti pada Bitcoin. Dan bukan tidak mungkin Bitcoin akan mengikuti langkah Ethereum untuk diubah mekanisme konsensusnya dari proof of work ke proof of stake. Lalu adakah teman-teman ingin menyarankan tema konten berikutnya? Silahkan tulis ya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk membuatkannya untuk Anda semua. Demikianlah akhir konten kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like untuk konten ini dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!